Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang tiada dua. Gak heran kalau banyak wisatawan dari mancanegara yang berdatangan. Meski begitu, ada beberapa larangan yang harus dipahami sebelum datang ke Indonesia. Nah, menurut wisatawan mancanegara alias bule, inilah beberapa larangan yang gak boleh dilakukan di Indonesia, seperti dilansir dari World Nomads dan The Culture Trip. 1. Bercanda soal ras, agama, dan etnis. Indonesia terdiri dari aneka ragam manusia dengan latar belakang berbeda, sehingga saling menghargai menjadi kunci untuk tetap satu. Jadi banyak turis yang menghindari percakapan mengenai etnis, ras dan agama agar tidak menyinggung warga saat menikmati wisata di Indonesia. 2. Memakai sepatu atau sandal saat masuk ke dalam rumah orang lain. Bagi orang luar negeri, memakai sandal saat bertamu dan masuk ke dalam rumah it menjadi hal yang wajar, namun di Indonesia tentunya, hal ini dianggap sikap tidak punya sopan santun. Dan tentunya demi menjaga kebersihan lantai rumah. 3. Kicike atau nebeng di jalan. Hal ini mungkin terdengar biasa saja di luar negeri, tetapi tidak di Indonesia. Memperhentikan mobil di jalan kemudian nebeng, kamu bisa diminta uang dalam jumlah banyak kalau tidak bertanya dulu. Bahkan, bisa dianggap begal kalau memberhentikan mobil atau motor di tengah jalan saat malam hari. 4. Menyentuh kepala seseorang dianggap gas sopan. 5. Kebiasaan turis asing, menyentuh dan mengelus-elus kepala adalah sesuatu yang biasa saja, hal ini dianggap untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang lain. Namun, hal itu berbeda di Indonesia, kepala dianggap suci, karena menjadi tempat roh bersemayam. Jadi tidak boleh sembarangan dielus-elus. 5. Terlalu bergantung pada kartu kredit saat membayar apapun. Di luar negeri, khususnya Eropa dan Amerika kartu kredit memang digunakan dalam melakukan belanja apapun, tapi hal itu tidak berlaku di Indonesia. 6. Menggunakan tangan kiri saat makan atau memegang apapun. Di Indonesia, kalau kamu tidak kidal, menggunakan tangan kiri dianggap tas sopan. Karena di Indonesia menganggap tangan kiri adalah tangan yang digunakan untuk cebok. 7. Meminum air keran atau wastafel tanpa dimasak. Di luar negeri, kebiasaan meminum air keran langsung adalah sesuatu yang biasa saja. Karena air keran yang mereka gunakan telah memenuhi standar untuk dikonsumsi secara langsung. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Karena bila itu dilakukan bisa bikin sakit. Airnya masih belum terjamin kebersihannya, kecuali kalau digunakan mandi atau memasak. 8. Melewati orang yang lebih tua tanpa membungkuk. Kebiasaan ini adalah suatu cara menyapa, atau seperti menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Sehingga turis asing pun mengikuti kebiasaan ini. 9. Dilarang minum alkohol di tempat publik. Iya, larangan ini memang sudah tidak aneh bagi warga negara Indonesia. Namun untuk turis asing khususnya negara yang melegalkan miras, larangan ini tentu anggap tak biasa. Sehingga sebagian besar turis yang membawa minuman alkohol ketika masuk ke Indonesia akan disita di bandara. Selain melanggar peraturan negara, juga karena sebagian besar Indonesia menganut agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilainya. 10. Meletakkan kedua kaki di atas kursi atau meja. Indonesia menjunjung sopan santun dan norma yang tinggi, sehingga posisi duduk seperti itu dianggap tidak baik. Jadi duduklah dengan postur yang baik biar dianggap sopan. Itulah beberapa larangan yang gak boleh dilakukan selama liburan di Indonesia dari kacamata wisatawan mancanegara atau bule. Gimana menurut pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Travel by Map.